Hai semua Assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube aku Dapur Gelegar buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya karena dengan subscribe kalian membuat aku jadi lebih semangat upload video masakan setiap harinya nah hari ini aku akan membuat roti goreng kornet keju sosis spesial ini bisa jadi ide cemilan anak-anak di rumah atau ide bekal anak sekolah buat kalian yang penasaran apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya tonton terus video sampai selesai ya untuk bahan-bahannya disini aku punya 10 lembar roti tawar kupas 2 kornet sapi 4 sosis 4 butir telur lalu ada empat keju slice ya ini ada dua batang daun bawang ada tepung panir ada setengah bawang bombay lima siung bawang putih lalu ada garam gula dan penyedap rasa pertama-tama aku akan iris-iris dulu daun bawangnya nah seperti ini ya irisannya kita taruh dulu di wadah selanjutnya aku akan iris-iris bawang bombaynya aku iris kecil-kecil dan tipis-tipis ya selanjutnya untuk bawang putihnya aku keprek dulu lalu aku iris-iris tipis semuanya dikeprek lagi ulangi terus sampai bawang putihnya habis setelah itu dicincang halus kalau mau pakai chopper atau diulek juga boleh ya bawang putihnya selanjutnya aku akan tumis dulu bawang bombay dan bawang putihnya nah ini aku tumis dulu hingga harum ya aduk-aduk lagi gunakan api yang kecil agak tidak gosong selanjutnya masukkan sosis yang sudah dipotong-potong kita aduk-aduk lagi hingga setengah matang ya baru masukkan cornetnya cornetnya aku pakai dua ya ini aku tambahkan lagi cornetnya setelah rata pastikan semuanya tercampur ya sekarang aku akan pecahkan satu butir telur lalu aku kocok-kocok telurnya seperti ini setelah itu siapkan satu roti tawar kupas kita tipiskan dulu rotinya setelah itu setelah itu beri isiannya setelah itu beri isiannya dan kita olesi telur di pinggir-pinggirnya sebagai perkat kita tekan-tekan ujungnya kita bentuk segitiga ya aku ulangi lagi setelah tadi rotinya ditipiskan lalu kita beri isiannya kita kasih telur di pinggirnya selanjutnya kita tekan-tekan agar tidak tumpah ya isiannya nah ini seti gorengnya isinya cornet keju sama sosis ya ada telurnya juga jadi ini cocok banget untuk cemilan anak di rumah atau ide bekal anak sekolah jadi ini lebih hemat lebih praktis dan lebih sehat tentunya nanti kalian bisa coba sendiri ya di rumah nah kita coba lagi bentuk klotinya setelah ditipiskan kita isi dagingnya beri perakat telur dan kita pencet-pencet seperti ini ya selanjutnya aku akan coba untuk isian kejunya aku keluarkan dulu ya keju slice-nya sekarang sekarang aku akan membuat roti goreng isi kejunya ya nah ini setelah rotinya tadi ditipiskan atasnya aku kasih keju dan beri isian daging cornet sosisnya nah ini aku ulangi lagi rotinya yang tadi sudah ditipiskan kita kasih keju ya kejunya terserah mau kalian kasih satu atau setengah yang penting bisa ditutup ya nah pinggirannya jangan lupa dikasih telur telur itu gunanya untuk perekat seperti ini ya dibentuknya terakhir kejunya aku kasih setengah aja biar gampang dibentuk ya selanjutnya dikasih daging cornet kita tekan-tekan ujungnya nah ini sisanya dagingnya masih banyak aku sengaja buat taruh di kulkas ya selanjutnya aku akan pecahkan satu bukir telur nah ini telurnya aku campur dengan sisa telur yang tadi ya roti yang tadi sudah dibentuk kita masukkan ke dalam telur dan tepung panir nah kalau ada yang terbuka jangan lupa jangan lupa pencet-pencet lagi ujungnya agar tidak ada yang tumpah isiannya nah jadi setelah roti yang tadi sudah dibentuk kita masukkan telur dan kita masukkan ke tepung panir seperti ini ya ulangi terus hingga rotinya habis setelah itu nanti tinggal kita goreng aja nah ini gampang banget ya nah ini gampang banget ya cara membuatnya bahan-bahannya juga mudah untuk toppingnya kalian bisa ganti sesuai selera kalian bisa diisi dengan bakso otak otak atau apapun itu sesuai selera aja nah ini aku ulangi lagi ya yang terakhir rotinya dimasukkan ke dalam telur dan dibalur dengan tepung panir setelah tadi rotinya sudah dibentuk menjadi segitiga selanjutnya aku akan goreng rotinya nah ini aku goreng 5 dulu rotinya jangan lupa gunakan minyak yang banyak saat menggoreng agar roti gorengnya matangnya merata ya nah setelah setengah matang baru kita balik rotinya kita tunggu dulu hingga rotinya berubah warna menjadi kuning kecoklatan ya setelah dirasa matang dan berubah warna baru kita angkat rotinya jangan lupa disaring dulu ya setelah itu aku masukkan lagi rotinya jadi membaliknya cukup sekali aja ya agar tidak hancur rotinya jadi membaliknya cukup sekali aja ya agar tidak hancur rotinya jadi nanti aku akan angkat rotinya aku tiriskan dulu ini dia resep roti goreng dengan kornet keju sosis spesialnya sudah jadi sekarang aku akan coba buka roti gorengnya nah ini untuk isiannya sudah lengkap banget ya ada kornet keju sosis telur dan ada sayurnya juga jadi cocok banget untuk cembilan anak-anak di rumah atau ide untuk buka anak sekolah nanti ini tinggal disocok aja pakai salos atau mayonaise itu udah paling enak banget ini juga rotinya gurih banget ya crispy di luar tapi lembut di dalam nah segitu dulu video dari aku semoga video aku bermanfaat untuk kalian kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like comment share dan subscribe terima kasih